Haleluya, amin. Nama saya Esra Amanjaya Purba, saya berada di tempat ini, datang ke tempat ini bersama istri saya, Yemi Manopi Kawati, dan saya merupakan jemaat yang lama dari tempat ini, tahun 2002. Saya mengenal nama Bapak Yahweh dari kehilat kita ini, puji Bapak Yahweh. Dan saya sekarang berada di daerah Jakarta Bogor, antara Bogor dan Jakarta, pinggiran dari Jakarta, daerah Celengsi itu Kabupaten Bogor. Saya berdomilisi di sana, karena saya di dalam dunia sekuler, saya adalah seorang prajurit di Angkatan Darat dan berdinas di Jakarta. Kemudian di Jakarta saya juga diizinkan untuk melakukan pelayanan bersama-sama pelayanan yang ada di gereja di mana saya berada sekarang. Puji Bapak Yahweh, sore hari ini saya sangat bersuka cita, saya dapat kembali bisa berdiri di tempat ini, suatu kehormatan yang luar biasa. Dan satu pribadi saya ini memori kal saya, hampir 16 tahun yang lalu, saya berada di sini dan saya orang yang keras hati juga untuk menerima nama Bapak Yahweh pada waktu itu. Dan puji Bapak Yahweh, roh kudus menjama saya, sehingga saya dibukakan untuk dapat menerima nama Bapak Yahweh. Cukup lama Bapak Ibu saya menerima nama Bapak Yahweh di dalam diri saya, dalam iman saya. Hampir 6 bulan saya diinjili, diingatkan, diberikan pengajaran. Jadi bagi Bapak Ibu yang bisa menerima nama Bapak Yahweh dengan cepat, lebih cepat dari saya itu suatu kasih karunia yang luar biasa. Apalagi Bapak Ibu di gereja ini, Bapak Gembala kita ada Youtube, lewat mendengar Youtube sehingga dibukakan, menerima nama Bapak Yahweh itu suatu hal yang luar biasa. Kasih karunia Bapak Yahweh yang luar biasa. Dibandingkan dengan saya 6 bulan, dia begitu cukup lama. Dan itu bagian dari proses. Dan bukan merupakan sesuatu kebetulan. Bagi kita orang yang percaya kepada Bapak Yahweh, tidak ada sesuatu kata kebetulan. Amin Bapak Ibu. Karena kita sudah percaya kepada Bapak Yahweh. Tidak ada yang kebetulan, semua sudah direncanakan. Rancangan Bapak Yahweh sudah ada dalam hidup kita, dalam roh kita. Bapak Ibu, pada hari sabat kita sudah men-sharingkan tema yaitu tentang mewaspadain dosa Shodom Gomorrah di sekitar kita. Dimana intinya di hari sabat itu Shodom dan Gomorrah masih berbicara kenajisan. Tentang Shodom yang menyukain laki-laki dengan laki-laki. Tapi di era sekarang sudah lebih meningkat kejahatan dalam bentuk LGBT. Mungkin nanti sudah bisa dilihat di Youtube, karena saya sudah dilihat. Terima kasih Papi. Kemudian pagi tadi kita juga sudah men-sharingkan siapa penduduk asli Yerusalem itu sesungguhnya. Sehingga Yerusalem sekarang yang menjadi perebutan antara Israel dengan Palestina. Kita mengetahui bagaimana kitab suci kita menulis tentang Yerusalem sesungguhnya. Dihadapkan dengan pernyataan Donald Trump pada tanggal 15, ulangi 5 Desember yang lalu, untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem dan meneguhkan bahwa Yerusalem adalah ibu kota dari Israel. Itu tema pagi tadi, dan itulah yang ada di timur tengah tentang Yerusalem. Namun kita yang perlu fokus adalah hidup kita, harus fokus kita kepada Yerusalem baru, yaitu Samayim. Amin Bapak Ibu. Kemudian sore hari ini Bapak Ibu, kita akan men-sharingkan satu tema, karena ini tema yang mungkin sudah pernah didengar di tempat ini, ataupun mungkin belum. Namun ini suatu peneguhan bagi saya, bagi kita, bahwa Yeshua Hamasya, setiap bentuk kehidupannya semua sudah dinubuatkan. Jadi suatu hal yang luar biasa, karena dia adalah Raja di atas segala Raja, dia adalah Bapak Yahweh sendiri, wujud di dalam Yeshua Hamasya. Namun, kitab suci kita, sebelum kitab suci yang sudah ditranslate di dalam kitab suci yang kita pakai, dulu kita memakai lembaga kitab, LAI, lembaga Alkitab Indonesia. Ada sesuatu yang berbeda di situ, sehingga perbedaan ini sangat signifikan, bertolak belakang. Dan ini menjadi satu tema pada sore hari ini, sehingga kita diteguhkan lagi, bahwa Yeshua itu adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan yang kita sembah. dan dalam proses di kitab suci menulis, sangat istimewa sesungguhnya. Namun, di dalam transit yang lama, menyatakan berbeda. Ini perlu sama-sama kita sharingkan pada sore hari ini. Bapak Ibu, dasar firmannya, benarkah Yeshua dikuburkan di antara orang-orang pasik? Tema ini yang kita sama-sama pelajari pada sore hari ini, diambil dari Yesaya 53 ayat 9. Oke, jadi Bapak Ibu, di dalam transit yang lama, kita bukan berarti menghakimi transit yang lama, karena kita dulu juga belajar dari transit yang lama. Namun kita, di tengah-tengah lingkungan kita masih ada saudara kita, di tengah-tengah lingkungan kita masih ada teman-teman kita, yang mungkin mempunyai referensi dalam iman kepercayaan dia pada referensi kitab suci transit dari lembaga Alkitab Indonesia. Dan ini bisa menjadi bagian dalam kita untuk mensharingkan dan menginjili mereka bahwa ada sesuatu yang tidak tepat, dan kita bisa mengenalkan nama Bapak Yahweh di sana. Karena di dalam Yesaya 53 ayat 9 ini, dalam versi Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, orang menempatkan kuburnya, kubur Yesua, di antara orang-orang pasik, dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ini suatu nubuat di dalam kitab Yesaya, sebelum terjadi di dalam Yesua Hamasya. Namun ini ditulis oleh versi Lembaga Alkitab Indonesia. Yang menjadi catatan adalah, di antara orang pasik, dia dikuburkannya. Kita coba lihat bagaimana versi yang sudah kita pegang sekarang kitab suci kita. Nah, di dalam versi ILT, Indonesia Literature Translate, dikatakan, dan dia menetapkan kematian bersama orang pasik, dan kuburnya bersama orang kaya. Kalau tadi kuburnya di antara orang pasik, tapi kalau di sini kuburnya bersama orang kaya. sesuatu yang berbeda, karena dia tidak melakukan kekerasan, dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Jadi ada dua hal yang kontradiktif. Satu dikuburkan, Lembaga Alkitab Indonesia dikuburkan di antara orang pasik, dikuburan antara orang pasik, kalau di sini dikuburkan bersama orang kaya. Ini yang perlu kita sama-sama pelajari pada sore hari ini. Kita lihat dari sudut kebenaran firman ini. Sesungguhnya di mana Yesua dikuburkan. Kalau kita lihat perbandingan di sini, Lembaga Alkitab Indonesia dan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, Yesaya 53 ayat 9, tadi dikatakan, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang pasik, yang warna kuning, kemudian di ELT dikuburkan bersama orang kaya. Jadi perbedaan yang sangat berbeda. Bukan sinonim, bukan sesuatu pernyataan yang artinya sama, tapi ini makna yang berbeda. Apakah Yesua mati dikuburkan di antara orang-orang pasik kuburannya, atau kuburannya bersama orang kaya. Padahal Yesua adalah Raja kita, yang kita sembah. Ya, di sini dia perbedaannya. Dan ini yang sama-sama akan kita pelajari pada sore hari ini. Sebelum, ya sebelum kita masuk, selanjutnya bahwa Yesua mengatakan bahwa di dalam Lukas 24 ayat 44, dia berkata kepada mereka, Yesua itu berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya pada waktu itu, inilah firman yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih ada bersamamu, bahwa seharusnya lah digenapi semua yang telah tertulis di dalam Torah Mose, Musa dan para nabi dan masmur mengenai Yesua Hamasiyah. Jadi semua harus tergenapi. Jadi kalau tulisan yang ada di Yesaya 53 ini tergenapi, ada perbedaan tadi. Yang mana yang benar? Karena itu tergenapi. Yesua mengatakan sendiri. Karena Yesualah penggenapan Torah itu sendiri. Karena perbedaan yang sangat dramatis sekali di kuburan yang pasik atau di kuburan orang kaya. Lukas menegaskan Yesua sendiri mengatakan semua tergenapi. Sehingga kita perlu belajar kebenaran ini. Lanjut. Sebelumnya Bapak Ibu mempelai-mempelai Hamasiyah bahwa penyalipan bukan merupakan bentuk hukuman mati dalam Torah Musa sesungguhnya. Jadi penyalipan itu hukuman yang bukan bentuk hukuman yang ada di dalam Torah. Karena penyalipan itu merupakan hukuman pada zaman Yunani sampai Romawi. Kepada bangsa Yunani zaman Yunani di era Yunani. Karena era mulai dari Babylonia Media Persia Yunani Romawi sampai kepada bangsa-bangsa saat ini Yunani dan Romawi untuk melakukan hukuman dilakukan dengan penyalipan. Namun di dalam Torah tidak ada tentang penyalipan ini. Hukuman terhadap penyalipan. Jadi bentuk-bentuk hukuman mati di dalam Torah itu ada dengan pedang ada dibakar dan ada dirajam dengan batu. Ya Bapak Ibu jadi ini ada ditulis di dalam keluaran 22 ayat 24 itu dengan pedang kemudian dibakar imamat 20 ayat 14 kemudian dirajam dengan batu. Ini bentuk-bentuk hukuman mati di dalam Torah Musa. Jadi penyalipan itu tidak ada di dalam Torah Musa karena penyalipan justru sesuatu yang kekejian di hadapan Bapak Yahweh. Jadi ada perbedaan di sini. Sehingga digantung merupakan hukuman mati yang dihindari karena kekejian bagi Elohim. Itu ada di ulangan 21 ayat 23. Kita lihat firmannya. Lanjut. di ulangan 21 ayat 22 sampai 23 dikatakan dan apabila seorang melakukan dosa yang setimpal dengan hukuman mati dia dihukum mati engkau menggunakannya dengan sebuah pohon. Ayat 23 dikatakan maka jangan membiarkan tinggal di atas pohon sepanjang malam tetapi engkau harus menguburkannya pada hari itu juga sebab orang yang digantung adalah kekejian bagi Yahweh bagi Elohim dan janganlah menajiskan tanahmu yang Yahweh Elohim berikan kepadamu sebagai milik pusaka. Jadi sesuatu yang mati tergantung merupakan suatu kekejian di hadapan Bapak Yahweh. Sehingga Bapak Ibu kalau kita lihat pada jam pada saat di mana Yesua saat diarak-arak dan saat akan diputuskan tentang harus berbuat apa terhadap Yesua di dalam Matius 27 ayat 40 dikatakan bahwa imam-imam kepala dan para tua-tua tidak merencanakan menghukum Yesua dengan cara menyalipkan namun untuk membinasakan tidak ada firman mengatakan bahwa para imam-imam kepala dan para tua-tua untuk menyalipkan tidak ada perkataan mereka mereka mengerti banget tentang Torah Musa cuman hanya membinasakan itu tertulis di dalam Matius 27 ayat 20 ya dikatakan namun para imam kepala dan para tua-tua itu telah menghasut kerumunan orang itu agar mereka meminta Barnabas dan membinasakan Yesua ya jadi para ahli kitab para imam-imam kepala ini dan para tua-tua ini mengerti banget hanya dibinasakan tetapi justru karena disitu ada pemerintahan di dalam pemerintahan Romawi dan rakyat disitu sudah terbiasa Romawi melaksanakan hukuman terhadap penyalipan maka terucap penyalipan itu bukan dari para imam-imam kepala namun dari kerumunan orang banyak yang ada di tempat itu kita lanjut firmannya kerumunan orang saat itu mengatakan agar Yesua disalipkan justru orang-orang yang ada di sekitar itu di Matius 27 ayat 22 berkatalah filatus untuk mereka selanjutnya aku harus berbuat apa terhadap Yesua yang disebut Hamasya mereka semua berkata kepadanya biarlah dia disalipkan ya jadi para imam alih 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 juga Yesua katakan apa yang dikatakannya kita lakukan namun perbuatannya tidak perlu kita contoh karena mereka belajar terus tentang hukum Torah mereka mendalami sekali sehingga mengerti sehingga kerumunan banyak itulah yang mengatakan biarlah mereka Yesua itu untuk disalipkan jadi ini proses penyalipan Yesua sehingga Yesua disalipkan karena penyalipan sudah terbiasa pada waktu itu adalah pemerintahan Roma suatu kejahatan dihukum mati dengan disalipkan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa penggenapan tentang Yesua ini dinubuatkan karena Yesualah yang memikul kutuk kita umat manusia dinubuatkan oleh para nabi oleh Torat para nabi sebelum-sebelumnya sudah dinubuatkan dan itu terjadi semuanya terhadap Yesua Hamasya diantaranya di Masmur 22 ayat 16 ini karena anjing-anjing telah mengerumuni aku segerombolan orang jahat telah mengepung aku menusuk kedua tangan dan kakiku ini dinubuatkan pernyataan Masmur ini menubuatkan kepada Yesua Hamasya jadi ini nubuat yang tergenapi di dalam Yesua Hamasya dan ini terjadi namun beda dengan tadi yang akan kita pelajari bahwa tentang kuburan sesungguhnya dikubur dimana lanjut karena di Galatia 3 ayat 13 bahwa dikatakan Hamasya telah menebus kita dari kutuk Torah dan telah menjadi kutuk demi kita sebab tertulis terkutuklah setiap orang yang tergantung pada kayu salib Yesualah yang melepaskan kita dari kutuk setiap orang kita sebagai orang-orang yang terkutuk yang berdosa hanya melalui Yesualah kita akan dibebaskan diselamatkan jadi inilah proses penyalipan terhadap Yesua yang hukum Torah sebenarnya tidak ada hukum penyalipan namun Yesua harus disalip karena salip merupakan kutuk dan di dalam Yesualah yang menebus kutuk umat manusia karena dia sendirilah yang menebus diatas kayu salip itu sekarang mari kita lihat setelah Yesua disalip Yesua mati Yesua mati dan ini penggenapan pada hari pascah pesak pada 14 nisan digenapi pada penggenapan hari raya pesak dimana bangsa Israel saat mau keluar dari tanah Mesir saat mau keluar pada malam hari mereka mau keluar sore harinya dia menyiapkan domba dan menjembelih darahnya dioleskan di pintu ya ini tentu sudah pengajaran yang sangat sering di tempat ini tentang tujuh hari raya dan pascah penyalipan Yesua merupakan penggenapan dari pascah itu sendiri mari kita buktikan setelah disalip Yesua tentu akan diturunkan karena Yesua tidak mungkin melewati sore melewati hari tengah malam jam tiga Yesua meninggal selesai maka tubuh Yesua mayat Yesua harus diturunkan dan dikuburkan kita akan membuktikan kalau kita pelajari tokoh inilah yang akan menjawab sesungguhnya dimana Yesua dikuburkan apakah diantara kuburan orang pasik atau diantara orang kaya yaitu Yusuf dari Aritmatea dan Nikodemus yang menjadi pertanyaan kita murid-muridnya kemana gitu loh padahal murid-muridnya bersama-sama dengan Yesua selama tiga setengah tahun kok gak ada menurunkan jasadnya Yesua karena itu tadi Yesua semuanya ada nubuatnya ada penggenapan di dalam Yesua kalau kita lihat murid-murid Yesua merupakan orang-orang yang sederhana seorang nelayan ya sederhana jadi tidak ada kalau kita melihat firman ini kemana murid-muridnya yang begitu mesranya dengan Yesua kemana-mana Yesua ikut muzizat dinyatakan Yesua dia melihat menyaksikan sendiri ya bahkan Petrus juga menyangkal terakhirnya dia tidak tahu kemana seolah tubuh Yesua yang tergantung mereka tidak tertulis di dalam kitab namun Bapak Yahweh punya rencana istimewa kepada Yesua karena dia adalah Elohim kita dia utus Yusuf dari area Mathea dan Nikodemus dua orang tokoh ini dan mereka ini siapa empat di dalam kitab Matius Markus Lukas dan Yuanis mencatat tentang dua tokoh ini yang menjadi bagian dalam sejarah tentang Yesua Hamasya dan dua tokoh inilah yang menjadi tokoh penggenapan melakukan penguburan Yesua Hamasya kita lihat siapa Yusuf dari Aritmatia dan Nikodemus kita mulai dari Matius 27 lanjut kita lihat catatan dalam Injil kitab suci kita di Matius 27 ayat 57 sampai 60 dikatakan disini Bapak Ibu bahwa ketika menjelang tengah malam datanglah seorang kaya dari Aritmatia orang kaya bernama Yusuf yang dia sendiri juga telah menjadi murid Yesua Hamasya kalau tidak ada firman ini kita gak tahu bahwa dia adalah bagian dari murid Yesua Hamasya jadi murid yang tidak secara langsung Yusuf Aritmatia ini dan dia orang kaya orang terpandang nanti kita lihat catatan di Markus di Lukas dan Yohanes karena ada perbedaan menyatakan tentang Yusuf ini sebagai apa dia ayat 58 setelah menghadapi menghadap kepada Pilatus ia meminta jenazah Yesua kemudian Pilatus memerintahkan agar jenazah itu diberikan dan setelah mengambil jenazah itu Yusuf membungkusnya dengan kain lenan yang bersih Bapak Ibu saya punya keyakinan kalau saat itu yang datang bukan orang kaya bukan seorang Yusuf Arit Matia Pilatus mungkin menganggap siapa yang datang oh anda kenal di depan ajudannya saja sudah diperintahkan untuk kembali namun justru Yusuf Arit Matialah yang Bapak Yahweh pakai sehingga dia bisa langsung masuk berbicara kepada Pilatus untuk meminta menurunkan mayat sesuatu rancangan yang luar biasa makanya kalau murid-muridnya tadi datang saya menganggap dihentikan tentunya karena di dalam tatanan suatu kegubernuran itu ada tatanan ada ajudan-ajudannya ada pasukan di depannya tidak sembarangan bisa masuk ketemu kepada saat itu pemimpin sehingga Yusuf lah yang bisa masuk langsung ini Matius mencatat ayat 60 dan dia membaringkannya ke dalam kuburannya yang baru yang telah dia gali pada bukit batu dan setelah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu pergilah dia 61 dan Maria Magdalena ada di sana juga Maria yang lain tengah duduk di depan kubur itu murid-muridnya tidak ada justru wanita hai ibu-ibu engkau luar biasa bapak-bapaknya yang dekat ngacir tapi ibu-ibunya dekat dengan Yesua amin ibu-ibu ini tertulis ibu-ibunya yang yang standby menantikan terus mengikuti kalau kita lihat disini kubur kosong yang baru yang original yang grace tentu Yusuf Aritmatia gak tahu kuburnya untuk saya ini kapan saya dipanggil bapak dia tidak tahu tapi dia gali kubur menggali kubur batu tidak bisa 1-2 hari prosesnya cukup lama karena harus dipahat dibuat kuburan sebegitu dalam ternyata disiapkan rencana tentu untuk dia tentunya karena dia orang yang kaya dia suruh orang membuat kuburan menggali kubur tetapi rancangan Bapak Yahweh istimewa atas Yusuf ini karena kubur itu ternyata akan digunakan terhadap jenasa Yesua Hamasya sekarang sekarang kita lihat dari catatan Injil Markus tentang Yusuf Aritmati ini Markus 15 ayat 42 sampai 47 dikatakan dan sesudah menjelang malam karena itu adalah hari persiapan yaitu hari sebelum sabat ya ayat 43 datanglah Yusuf dari Aritmati seorang penasihat terbuk kemuka dialah yang dialah juga yang sedang menanti-nanti kerajaan Elohim dengan memberanikan diri dia menghadap kepada Pilatus dan meminta jenasa Yesua ayat 44 dan Pilatus heran bila dia sudah meninggal dan setelah memanggil perwira itu ia menanyainya sudah berapa lama ia meninggal Bapak Ibu di ayat 42 Markus mencatat seperti ini sesudah menjelang malam jadi saat kematian Yesua pukul 13 kemudian mau diturunkan menjelang Yesua tidak akan lewat sabat karena besoknya merupakan hari sabat besar habis hari raya pascah hari raya buah roti tidak beragi dan buah sulung ya tiga hari raya yang sama waktunya kemudian Yusuf Aritmatea dikatakan disini dengan memberanikan diri oh haleluya saya melihat disini seorang yang kaya mempunyai fasilitas tentunya dia berani memperjuangkan mempertaruhkan kekayaannya untuk datang kepada Pilatus untuk menurunkan jenazah Yesua bagaimana di zaman sekarang banyak sekali nyali Yusuf Aritmatea tidak terjadi di zaman sekarang dengan kekayaan dengan kemewahan orang berpikir sangat jauh untuk keberanian dalam hal keselamatan masih banyak seperti itu namun Yusuf Aritmatea ini berbeda dipertaruhkan kredibilitas prestasi dia kehormatan dia dan kekayaan dia untuk datang kepada Pilatus kemudian ayat 44 Pilatus heran loh kok sudah mati karena pada umumnya bila disalipkan itu dua hari baru meninggal proses penyalipan tapi Yesua mengenapi Torah dialah korban pascah itu korban pascah itu dia tidak melewati setelah jam 6 tapi menjelang jam 3 sampai jam 6 disitulah korban pascah itu disembeli dan disitulah Yesua mengembuskan nafas sudah selesai sehingga Pilatus heran loh kok sudah mati perwira panggil coba kamu cek benar gak sudah mati karena sudah terbiasa Pilatus menyalipkan manusia penjahat-penjahat itu sudah biasa matinya 2 hari 3 hari baru mati proses sakitnya itu seperti itu namun Yesua berbeda karena dia mengenapi Torah itu amin Bapak Ibu dia tidak perlu sampai 2 hari sehingga Pilatus kaget disini loh heran loh kok sudah mati karena sudah sering hukuman penyalipan dilakukan dengan keberanian inilah suatu keistimewaan terhadap Yusuf Arief Matea untuk datang menghadap Pilatus ya sesuatu keberanian yang perlu berarti ada spirit kuat saya percaya roh Bapak Iawi ada pada Pilatus waktu itu karena dia harus mempertaruhkan posisi jabatan kehormatan dan kekayaannya ayat 45 ini hampir sama dan setelah tahu dari perwira itu ia memberikan jenasa itu kepada Yusuf baru diserahkan kepada Yusuf jenasa itu ayat 46 setelah membeli kain lenan dan setelah menurunkan dia dia membungkusnya dengan kain lenan itu membaringkannya di dalam kubur yang telah digali dari bukit batu dan dia menggulingkan sebuah batu ke pintu kubur itu tentu tidak sendirian karena dia orang kaya dia bisa panggil orang-orang untuk membantu tidak mungkin dia sendirian dia bisa panggil prajurit yang awal disitu untuk menurunkannya ya jadi disiapkan begitu luar biasa dalam penguburan Yesua ini ayat 247 dan Maria Magdalena dan Maria Ibu Yoses melihat dimana dia dibaringkan kembali ibu-ibu luar biasa terus mengikuti Yesua beda dengan murid-muridnya yang saat itu tentu posisinya kitab suci kita tidak mencatat dimana di dalam keluaran 12 ayat 6 dikatakan dan haruslah dia menjadi seperti simpanan bagi kamu sampai pada hari ke-14 bulan itu 14 bulan itu adalah 14 nisan dan seluruh kumpulan jemaat Israel harus menyembelih pada waktu senja sehingga korban pasca penggenapan Yesua sebagai korban pasca ini menjelang senja dia tidak lewat sehingga tadi kagetnya gitu Pilatus kok sudah mati karena dia harus menggenapi itu sekarang kita lihat catatan kitab lukas kitab lukas kita lihat ada perbedaan antara setiap 4 kitab ini tentang Yusuf Aritmatia lukas 23 ayat 50 sampai 55 dan lihatlah ada seorang yang bernama Yusuf ia menjadi anggota dewan penasehat ternyata dia juga dewan penasehat selain dia orang kaya dia seorang dewan penasehat seorang yang baik dan benar hidupnya ayat 51 orang ini tidak menyetujui keputusan tindakan mereka jadi dia termasuk penasehat di dalam kelompok sang hidrin sang hidrin itu adalah kelompok kalau di jaman itu tua-tua yang menentukan tentang bagaimana konteks agama pada waktu kalau sekarang mungkin seperti di ya hampir sama PGI ya tingkatan seperti itulah menentukan tentang bagaimana keagamaan Yusuf ternyata salah satu penasehat disitu sementara imam besarnya justru yang menyalipkan memerintahkan untuk membinasakan Yesua ini keberanian yang luar biasa karena dia tentu kalau diketahui dia akan dikucilkan di dalam kelompok sang hidrin ini di dalam kelompok penasehat ini dan dia orang yang tidak setuju kalau saya melihat berarti di dalam suatu keputusan itu malam itu dia mengumpulkan dia yang tidak setuju dia orang yang angkat tangan saya tidak setuju Yesua harus diukum karena tidak bersalah dan ini yang dipertaruhkan Yusuf Aritmatia bagaimana kalau nanti diketahui oleh kelompok penasehat-penasehat lain anggota yang lain bahkan imam besar pada waktu itu tentang posisi dia tapi Yusuf Aritmatia tetap melakukan menurunkan jenasa Yesua karena ini bagian dalam nubuatan yang sudah ternubuatkan amin Bapak Ibu di dalam ayat yang ke ya setelah menghadap Pilatus ya ayat 53 dan sesudah menurunkannya dia membungkusnya dengan kain lampin dia membaringkannya di tempat kuburnya yang digalinya yang di tempat itu belum pernah dibaringkan mayat siapapun jadi sama dia siapkan satu kuburan masih murni karena kuburan itu bisa diisi beberapa pada waktu itu satu kuburan gua itu bisa diisi beberapa namun ini masih utuh masih original masih benar-benar baru karena Yesua kita adalah raja ayat 54 dan hari itu adalah hari persiapan dan sabat hampir tiba ayat 55 dan juga para wanita bersama dia dari Galilea sampai mengikuti mereka melihat kubur itu dan bagaimana jenazahnya dibaringkan Lukas mencatat ini kita lihat di kitab Yohanes Yohanes bagaimana mencatat ini keempat yang terakhir yaitu Yohanes mencatat di dalam Yohanes 19 ayat 38 sampai 42 setelah hal-hal itu Yusuf dari Aritmatea menjadi murid Yesua tetapi dengan sembunyi-sembunyi dia dengan sembunyi-sembunyi karena takut akan orang-orang Yahudi dia meminta kepada Pilatus agar dapat mengambil mayat Yesua Yohanes mencatat dia dengan sembunyi-sembunyi karena dia adalah seorang penasihat juga ya dia juga tetap menggunakan suatu hikmatnya dia datang juga dengan sembunyi-sembunyi untuk menembus bertemu dengan Pilatus kalau tidak orang kaya tidak bisa ini yang dilakukan Yusuf Aritmatea dan Pilatus mengizinkan lalu datang dan mengambil mayat Yesua ayat 39 dan datanglah juga Nikodemus ada Nikodemus orang yang datang kepada Yesua pada malam hari yang pertama itu sambil membawa campuran minyak mur dan gaharu kira-kira 100 litre Nikodemus membawa suatu minyak mur gaharu minyak yang sangat istimewa minyak yang digunakan dalam penguburan raja-raja jadi tidak sembarangan Yesua dalam kematiannya suatu tempat yang istimewa ayat 40 lalu mereka mengambil mayat Yesua dan membalutnya dengan kain lenan bersama rempah-rempah sebagaimana adat yang berlaku pada orang-orang Yahudi untuk mempersiapkan penguburan 41 dan di tempat dimana dia telah disalibkan ada sebuah kubur baru di dalamnya belum pernah seorang pun dikuburkan oleh karena itu berhubungan hari persiapan orang-orang Yahudi karena kubur itu dekat maka mereka membaringkan Yesua disana Yohanes mencatat hal ini ada Nikodemus yang menyiapkan satu persiapan penguburan Nikodemus itu siapa kita lihat orang tua itu mengatakan hal ini karena mereka takut akan orang-orang Yahudi sebab orang-orang Yahudi telah sepakat bahwa jika seorang mengakui dia mengaku Yesua sebagai Mesias dia akan menjadi terkucil dari sinagoga ini yang Yusuf Arimatia pertaruhkan dia akan menjadi terkecil apabila dia mengakuin tentang Yesua tapi Yusuf Arimatia lakukan dia tidak peduli dengan hal itu karena dia sudah tahu bahwa dia adalah Sang Mesias Amin Bapak Ibu siapa Nikodemus itu di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 2 ini pada saat Nikodemus bersama Yesua dan ada seorang dari antara orang-orang Parisi namanya Nikodemus dia dari kelompok Parisi seorang pemimpin orang-orang Yahudi dia seorang pemimpin orang-orang Yahudi dia inilah yang menyiapkan mur tadi dia ngerti seorang pemimpin orang-orang Yahudi dan dia orang Parisi dari kelompok Parisi dia mengerti banget jadi disiapkan satu persiapan pemakaman dengan minyak wangian-wangian yang istimewa bukan hanya sembarangan dan ini Bapak Iwi menggenapi kepada Nikodemus untuk menyiapkan persiapan tentang minyak-minyak wangian tersebut ayat 2-nya dia ini datang kepada Yesua malam hari dan berkata kepadanya Rabi kami tahu bahwa engkau telah datang dari Elohim sebagai guru karena tidak seorang pun sanggup melakukan tanda-tanda engkau melakukan ini kecuali Elohim yang bersamanya ini saat percakapan sebelumnya antara Nikodemus dan Yesua tapi Nikodemus di dalam Yohanes 3 ayat 1-2 ini dia adalah seorang Parisi dari kelompok Parisi dan seorang pemimpin orang-orang Yahudi pada waktu itu sementara Nikodemus Yusuf Aritmatea seorang kaya seorang penasehat di kelompok Sanghidrin dua orang tokoh yang luar biasa yang menurunkan jenazah Yesua disini Bapak Ibu bagaimana catatan kitab suci menulis tentang penguburan terhadap raja-raja di dalam 2 Tawarik 16 ayat 13-14 dikatakan Dan Asa berbaring bersama leluhurnya dan mati dalam tahun ke-41 masa pemerintahnya ayat 14 dan mereka menguburkannya di kuburannya sendiri yang telah digali baginya di kota Daud dan mereka membaringkannya di pembaringan yang orang telah memenuhinya dengan rempah rempah dan jenis jenis bahan suatu karya orang yang orang yang mencampur dengan minyak campuran dan mereka membakar bagiannya suatu pembakaran yang besar jadi raja-raja di jaman raja-raja penguburan seperti itu Nekodimus mengerti hal ini dan disiapkan oleh Nekodimus karena dia seorang pemimpin orang Yahudi pada waktu itu jadi kitab Biesaya 53 ayat 3 versi LAI tadi sudah bisa kita gambarkan apakah itu tepat atau tidak amin Bapak Ibu jadi kesimpulannya tentang Yusuf dari Aritmatiya dan Nekodimus di dalam Matius kitab Matius 27 ayat 57 sampai 60 Markus 15 42 dan 46 Lukas 23 ayat 50 sampai 54 Yohanes 19 ayat 38 sampai 42 sebagai berikut kita simpulkan disini ya dikatakan disini di dalam kitab Matius secara simpulkan bahwa dia dikuburkan oleh orang kaya dari Aritmatiya yang telah menjadi murid Yesua kemudian menghadap Pilatus meminta izin untuk jenazah Yesua membungkus dengan kain lenan dikuburkan pada kuburan yang baru kitab Markus seorang penasihat terkemuka yang menantikan kerajaan Elohim Yusuf Aritmatiya itu kemudian memberanikan diri menghadap Pilatus meminta jenazah Yesua membungkus dengan kain lenan kemudian membaringkan dalam kubur yang telah digali dari bukit batu jadi tetap sama ini kita kita buat grafiknya dari Markus seperti itu Lukas juga mencatat Yusuf Aritmatiya merupakan anggota Dewan Penasihat orang yang baik dan benar yang tidak menyetuji tindakan keputusan dari Sang Hidrin menanti kerajaan Elohim menghadap Pilatus meminta jenazah membungkus dengan kain lenan membaringkan pada kubur yang digalinya yang belum pernah dibaringkan mayat siapapun kitab Yohanes mencatat Yusuf Aritmatiya merupakan murid Yesua dengan sembunyi-sembunyi karena takut terhadap orang-orang Yahudi meminta kepada Pilatus agar dapat mengambil mayat Yesua Nekodimus meminta pemimpin seorang pemimpin orang Yahudi membawa minyak mur gaaru jenazah Yesua dibungkus dengan kain lenan dan rempah-rempah sebagaimana adat orang Yahudi dibaringkan dalam kubur baru yang belum pernah ada penguburan jadi empat kitab mencatat suatu peristiwa yang dicatat oleh empat kitab ini suatu peristiwa yang sangat luar biasa dan tergenapilah tentang nubuat Yesua Hamasyah apakah itu sesuai dengan versi lembaga alkitab Indonesia atau sesuai dengan versi ILT Indonesia Literature Translate kita sudah bisa menjawab amin Bapak Ibu dimana dikuburkan kesimpulan tentang penguburan Yesua jadi ya ini proses penurunan jenazah dilakukan oleh Yusuf dan Nekodimus Yusuf Arimantia Nekodimus merupakan orang kaya dan orang yang terpandang amin Bapak Ibu kedua dilakukan menjelang gelap karena penggenapan terhadap korban pascah ketiga disiapkan pemakaman seperti pemakaman raja orang Yahudi dengan minyak wangian dan dibungkus dengan kain lena karena yang membawa adalah orang kaya ini keempat pada kuburnya yang baru kubur yang baru bukan kubur yang bertimpah-timpah disana kubur baru karena dia adalah raja kita milik orang kaya Yusuf yang belum ditempati kelima diikuti para wanita pengikut Yesua wanita-wanita hai wanita berbahagia luar biasa keenam Yusuf dan Nekodimus menggenapi firman di dalam Yesaya 53 ayat 9 sesuai dengan versi ILT atau Indonesia Literature Translate jadi Bapak Ibu kita sudah bisa menjawab bahwa kita dulu mungkin tidak mengerti hal ini karena kita memakai kitab LAI tapi puji Bapak Yahweh gereja ini dengan pengajaran terus bahkan pengajaran berbahasa Ibrani yang langsung ke sumber bahasanya kita terus dibukakan karena ILT merupakan translate dari bahasa Ibrani yang terus yang sama dibukakan kepada versi bahasa Indonesia dulu kita tidak tahu kita menganggap bahwa Yesua dikubur menempatkan kuburnya diantara orang-orang pasik di dalam kuburan orang pasik namun sesungguhnya Yesua dikuburkan di tempat yang istimewa karena Yesua adalah Raja kita Tuhan yang kita sembah jadi kita bersyukur dan saya juga bersyukur bahwa kita mengikuti terus pengajaran dibukakan hari lepas hari kita dibukakan ditegukan dikuatkan dan lewat firman ini kita juga bisa satu tema ini kita bisa menginjili saudara kita yang masih memakai kata LAI kitab sucinya LAI ayo kita sharing coba lihat di dalam Yesaya 53 ayat 9 sebenarnya dimana sih Yesus mungkin disitu dikuburkan kok disitu coba kita lihat bagaimana prosesnya bahwa ada Yusuf Farid Matiah ada Niko Demus mereka itu adalah orang-orang kaya semuanya tentu tidak tepat ayo belajar ayo datang mari kita bersama-sama beribadah kita terus dibukakan ini merupakan salah satu bisa kita men-sharingkan saudara kita Bapak Ibu kita memang berat tapi kita jangan jemuh-jemuh untuk menyampaikan kebenaran amin Bapak Ibu terlebih kepada saudara kita dulu saudara-saudara kita keluarga kita saya juga mengalami orang tua saya puji Bapak Yahweh tidak terlalu berat untuk menerima nama Bapak Yahweh sebelum almarhum Bapak saya meninggal belum lama ini orang tua saya meninggal dia sudah mengenal nama Bapak Yahweh dan ini suatu sukacita buat saya yang kedua sebelum Bapak saya juga meninggal dia sudah saya baptis anak membaptis Bapaknya di dalam pemateraian nama Bapak Yahweh Yesus Yesus Hamasyah dan Ruah Kodes dan saya sukacita besar dan Bapak Yahweh memberikan penglihatan buat saya lewat mimpi yang saya dapat bahwa Bapak saya berkata aku disini pesta-pesta saya bersuka cita saat saya tidur saya mendapat satu mimpi seperti ini dia katakan aku disini besta-pesta saya orang Batak saya menangkap Bapakku menyukakan hati Bapak Yahweh dia katakan aku disini besta-pesta itu merupakan suatu kesukaan dan ini suatu berkat yang luar biasa dalam hidup saya dimana Bapak saya sendiri saya yang membaptis karena di kampung saat saya pulang saya sharingkan firman Bapak saya membuka hati dan siap untuk dibaptis tidak tunggu lama-lama langsung eksekusi bawa ke kolam saya telepon kepada gembala saya mohon izin saya membaptis laksanakan dan Bapak saya kembali ke pangkuan Bapak Yahweh saya melihat wajahnya begitu suka cita saya suka cita ditinggalkan Bapak saya walaupun dalam sebagai anak kita merasa kehilangan tapi saya melihat Bapak saya saya percaya kita percaya iman kita percaya karena dia sudah percaya kepada Bapak Yahweh di dalam Yesua Amasya dan dia juga sudah mengambil di dalam pematerai pembaptisan tentu kita percaya firman mengatakan ada keselamatan amin Bapak Ibu jadi Bapak Ibu yang belum melaksanakan pembaptisan jangan ragu-ragu ya kita tidak tahu habis ini besok bagaimana kita tidak tahu karena hidup kita tidak ada yang kebetulan semua sudah terencanakan ambil bagian karena itu bagian pemateraian dalam hidup kita untuk keselamatan kita amin Bapak Ibu jadi Bapak Ibu inilah sharing firman kita pada sore hari ini bahwa penggenapan di dalam Yesua Amasya itu sangat sempurna Yesua adalah Raja kita Tuhan yang kita sembah dialah juru selamat kita dialah Bapak Yahweh yang dalam wujud Yesua Amasya dia yang dalam rupa Yahweh Elohim tidak menganggap dirinya menjadi setara dengan Yahweh namun Yesua telah mengosongkan dirinya menjadi mengambil rupa seorang hamba agar sama seperti kita manusia dan dalam pola manusia Yesua Amasya merendahkan dirinya bahkan mati bahkan mati di kayu salib sehingga Yahweh Elohim meninggikan Yesua dan mengaruniakan nama itu nama di atas segala nama sehingga di dalam nama Yesua Amasya semua lutut yang ada di samayim di bumi di bawah bumi akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesua Amasya adalah Elohim untuk kemuliaan Yahweh Elohim Amin Haleluya terima kasih